Halo everybody and welcome, di episode ini gue akan membahas 2 kamera yang sering banget ditanyain ya A6400 ataupun A72 Let's check this out Nah, pertanyaan ini masuk juga di DM gue ya, gak cuma ada posting di grup ataupun di komen Nah, A6400 atau A72, beli mana bang? Gue disini akan memberikan pandangan gue antara 2 kamera ini ya Karena gue sendiri pernah megang yang namanya A72 dan A6300, kalau gak salah ya Tetapi disini yang dibahas adalah A6400 ya, jadi gue sedikit browsing-browsing, tentu saja Disini gue akan kasih pandangan gue tentang comparison antara 2 kamera ini Nah, ketika kita membandingkan kamera, tentu saja yang kita akan bahas adalah spesifikasi dan kegunaannya Nah, disini yang pertama akan gue bahas adalah sensor, oke A6400 itu mempunyai sensor yang lebih baru, tentu saja sensor A6400 itu lebih baru dong Daripada A72 ya Ketika kita menggunakan A72, sensor lebih lama, tentu saja kita mendapatkan kodek dan format yang tidak sebanyak yang ada di sensor terbaru Contohnya ketika kita menggunakan A72 ya, rata-rata AVCHD, kontenernya akan menggunakan MTS Sedangkan di A6400 dengan sensor terbaru, kita mendapatkan pilihan yang jauh lebih banyak Nah, kemudian ketika kita ngobrol soal umurnya, sensor lebih baru itu tentu saja mempunyai lowlight capabilities lebih bagus Berbeda dengan A72, oke Walaupun dia si A6400 itu APS-C ya Si A72 itu full frame Kemampuan lowlightnya itu jauh banget ya Gue sendiri udah pernah nyoba soalnya A72 A6400 dilihat dari beberapa review, tentu saja A6400 itu mempunyai lowlight capabilities yang jauh lebih bagus daripada A72 Nah, lowlight capabilities ini sebenarnya apa penting sih ya Ketika kita menggunakan profile picture tertentu, misalkan log ya Itu kita membutuhkan penambahan sekitar 2 stop ya Untuk dynamic range yang lebih banyak Karena ketika kita merekam menggunakan flat profile Biasanya itu akan down ya, turun 2 stop gambarnya Makanya kita harus melebihkan 2 stop Artinya ketika kita menggunakan log profile, ISO yang kita gunakan akan lebih banyak Ketika lowlight capabilities dari suatu kamera itu tidak mumpuni Ketika kita merekam menggunakan log, tentu saja hasilnya akan banyak noise ya Dan itu gue sangat tidak suka Makanya disini gue jauh merekomendasikan kalian kamera dengan lowlight capabilities yang lebih baik Karena itu akan ngaruh banget di produksi ya Kalau misalkan kalian hanya untuk YouTube, ya tidak perlu sih pakai flat profile ya Kalau misalkan kalian untuk produksi film, iklan, dan lain sebagainya Flat profile itu jauh, jauh, jauh Jauh preferable banget ketika kalian menggunakan flat profile Karena itu lebih fleksibel ya Dan kemudian ya, si A6400 itu kan sensornya APS-C Kalau misalkan di A72 itu adalah full frame Nah, ketika kita ngobrol soal APS-C dan full frame Ya, itu tentu saja akan berpengaruh dengan pilihan lensa ya Menggunakan APS-C, dan juga di APS-C itu lensanya akan jauh lebih murah Jadi ketika kalian membeli suatu kamera, kalian harus perhatikan juga Masalah budget kalian Oh, ini kalian bisa beli A72 sekarang Oke, full frame Oke, tetapi kedepannya kalian bisa nggak nambah lensa Bisa nggak kalian beli lensa full frame-nya lagi Karena kenapa ya, ketika suatu lensa itu native Ya, itu performanya tidak akan turun Beda dengan kita menggunakan adapter, converter, atau apapun kalian sebutnya Karena kita udah bahasa di picture profile ya Di A6400 itu juga sudah mendukung HDR HDR itu apa? HDR itu BT-2020 BT-2020 itu apa? Broadcast Television Recommendation 2020 HDR ya Picture profile ini adalah lock hybrid gamma Ketika kalian ingin melakukan light grading Ya, jadi kalian bisa menggunakan HDR Tidak perlu se-flat menggunakan langsung lock Oke, dan si BT-2020 ini tidak ada di A72 Tentu saja di A72 itu hanya ada S-lock 2 Titik, kayak gitu Kalau di A6400 Tentu saja pilihan untuk picture profile Baik itu dari S-lock, hybrid log gamma, dan lain sebagainya Itu lebih banyak pilihannya Ketimbang kalian menggunakan A72 Tentu saja ya, predecessor itu lama Oke, nah kemudian ini juga kalian harus perhatikan ya Ketika sebuah kamera itu menggunakan ukuran sensor tertentu Dia akan mempunyai look tertentu ya Itu harus diperhatikan Yang namanya APS-C Ketika kita mengincar full frame look Tentu saja kita akan mengeluarkan kocak yang lebih dalam Ya, baik itu kamera APS-C ataupun MFT Oke, kamera-kamera dengan sensor yang ukuran lebih kecil daripada full frame Ketika kita ingin full frame look, maka kita akan mengeluarkan uang lebih Untuk membeli lensa yang equivalent Ya, dengan full frame Itu harus diperhatikan Karena lensa itu adalah salah satu faktor pentu dari look sebuah gambar ya Tidak hanya di body Lensa itu adalah yang membentuk sebuah gambar Oke, karena dia adalah penerima cahaya Intinya ketika kalian menggunakan full frame ya Full frame look ya sudah native-nya gitu loh Ketika kalian menggunakan APS-C ingin full frame look Ya, kalian mengeluarkan uang lebih Oke, sekarang kita akan membahas soal kegunaan ya Di sini kita menggunakan gimbal misalkan ya Produksi kita menggunakan gimbal Tentu saja ketika kita menggunakan kamera yang lebih enteng A6400 contohnya ya Pilihan untuk menggunakan gimbal kita itu jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita menggunakan kamera full frame Ya, A72 A6400 karena lebih enteng Apalagi misalkan ketika kalian produksi itu menggunakan rig Rig tentu saja akan menambahkan beban terhadap gimbal ya Sedangkan gimbal-gimbal tertentu yang apalagi lebih murah Biasanya payloadnya itu tidak sebesar gimbal yang lebih mahal Artinya di sini ketika kalian menggunakan kamera yang lebih enteng Maka pilihan gimbalnya akan jauh lebih banyak ya Dari yang paling murah sampai paling mahal kalian bisa pakai Kemudian ya kita akan ngobrol soal autofocus ya Karena A6400 itu menggunakan sensor terbaru Dan juga image processing terbaru Tentu saja autofocus di A6400 itu jauh lebih bagus daripada A72 Karena mempunyai face detection jauh lebih banyak daripada A72 Karena A72 kan predecessor gitu loh Pendahulunya Autofocus di A6400 selain luas Dia lebih cepat ya Baik itu untuk continuous ataupun kalian menggunakan tracking focus Sedangkan di A72 itu tidak ada Apalagi kalau kita ngobrol soal fitur autofocus real time eye tracking Gak mungkin ada kayak gitu Karena itu fitur yang baru banget Bahkan di kamera gua di A7R2 itu gak ada real time eye tracking ya Tidak ada Jadi A6400 itu bisa dibilang lebih canggih daripada kamera yang gua pakai sekarang Oke secara otaknya secara prosesornya Nah soal autofocus ya Mungkin bagi sebagian orang autofocus itu gak penting ya kan Autofocus itu tidak pro Kayak gitu Tetapi dalam produksi tentu autofocus itu penting Kalau misalkan YouTube kayak gini kan Itu tuh perlu autofocus men Kalau misalkan gua tiba-tiba ngasih barang di depan kayak gini Dia bisa langsung fokus gitu loh Itu penting banget kalau misalkan kalian untuk produksi YouTube Nah kemudian autofocus juga perlu ketika kalian menggunakan gimbal ya Kalau misalkan kalian gak menggunakan kru tambahan autofocus puller Ataupun kalian membeli fokus puller tambahan Yang mana itu juga duit ya kan Autofocus itu penting banget Apalagi autofocusnya bisa melakukan tracking ya Jadi kalian tinggal kunci aja yang mau difokusin Nanti dia akan ikut sendiri ketika kalian menggunakan gimbal Nah tentu saja autofocus itu akan mengurangi biaya produksi kalian Tentu saja Makanya zaman sekarang autofocus penting ya Ini menurut gua pribadi Kemudian terakhir ya resolusi A72 itu hanya mampu 1080p Ya ketika kalian menggunakan A6400 Tentu saja kalian menggunakan 4K Bisa menggunakan 4K Kenapa sih harus 4K ya Karena 4K di downscale ke 1080p Itu jauh lebih tajam daripada 1080p native Oke Itu kalian harus tahu Nah kenapa video gua itu bisa tajam banget ya Karena walaupun 1080p ini direkam dengan menggunakan 4K Datanya lebih banyak Makanya video gua sangat-sangat detail ya Dan ketika kalian menggunakan 4K ya dengan resolusi sebesar itu Kalian jauh lebih luas untuk melakukan kreasi di dalam frame kalian 4K itu penting Jadi kalau misalkan masalah 4K aja ya Di antara A72 atau A6400 Jelas akan jawabannya adalah A6400 Nah yang terakhir ya Kalau disini gua disuruh milih nih ya Antara A6400 ataupun A72 Ya gua milih A6500 ya Karena di A6500 itu ada monitor jack ya Di A6400 itu tidak ada Di A72 kan ada ya Si input microphone dan si monitor jack Kalau di A6400 itu hanya ada microphone input jack aja Ketika kita melakukan produksi Itu penting banget kita memonitor audio Supaya kita tahu apakah ada kesalahan dalam cabling Ketika kita menggunakan wireless receiver ataupun transmission Kita menggunakan channel yang sudah tepat Apakah nanti si channelnya itu akan tabrakan dengan radio sinyal sekitar Itu juga penting untuk menghindari suara yang perpet-perpet Ataupun berubuk-berubuk ya Penting banget Nah jadi gua lebih prefer menggunakan A6500 Daripada menggunakan A6400 Walaupun A6500 itu adalah seri yang lebih lama Oke Tetapi gua jauh-jauh lebih prefer menggunakan A6500 Kalau gua pribadi nih Gua pribadi ya Oke sekian dulu dari gua Semoga bermanfaat Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah See you next time Dan terus berkarya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!